Korban Tauran di kawasan keramasan Kertapati di Pesum hasilnya ditemukan lukuh senjata tajam di badan korban sedalam 15-20 cm sampai paru-parunya kejinkaan. Sesudem tewas jadi korban Tauran jenazah Muhammad Putra Alam dilaku ke Pesum oleh tim kedokteran forensik rumah sakit Bayangkara Muhammad Hasan Pelembang. Hasilnya mengejut ke, dokter nyebut ke lukuh akibat senjata tajam nembus paru-paru karena kedalamannya berkisar 15-20 cm. Menurut dokter, ada psikok lukuh lagi di bagian tangan didunggu ada perlawanan dari korban. Dokter pun nyimpul ke amun lukuh yang dalam itulah yang membuat korban meninggal dunia di tempat. Ada lukuh teks, masing parunya. Kemudian dia juga disumpai adanya perlawanan dari dia. Ada beratangisnya pada gari sebelah kiri juga, yang sebelah kiri dari 3-4. Selain di situ ada lagi dok, luka-luka? Luka-luka baju, cuma disitulah. Yang lain gak ada. Total berapa dok? Satu tulah, tapi benda itu kampak semuanya pokoknya. Dalam berarti dok? Oh, alam lah sampai nampak dia punya. Berapa senti dok, kira-kira dok? Parunya aja nampak. Di bagian apa sih? Jadi luka itu yang membuat dia meninggal. Berapa senti kira-kira? Kalau dikira-kira mungkin 15-20. Dalamnya? Iya. Karena nampak langsung parunya. Sesudiam di pisum, korban langsung digawak ke rumah duko. Maka ini sediam di makam ke oleh keluarga. Diketahui korban bersama kelompoknya yang bernama Kito Ngawur mendatang di TKP untuk tawuran dengan kelompok IG Enjoy Galo. Pas sampai di TKP, korban langsung diserang kelompok musuh dengan senjata tajam sehingga korban tekapar. Mulia di Paltipi Terima kasih telah menonton!